Intro Kabar buruk datang dari korban kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Tiga korban penjualan ginjal ke Kamboja mendentangi Polda Metro Jaya untuk mengecek kesehatan pada Senin 24 Juli 2023 malam. Mereka mengaku dalam kondisi baik-baik saja pasca operasi transplantasi ginjal yang dilakukan pada 25 Juni lalu. Hanya saja ketiga korban mengaku ada perubahan dalam kondisi fisik mulai dari mulai lelah hingga air seni yang berbosa. Berdasarkan video yang didapatkan dari Polda Metro Jaya terlihat ketiga korban melakukan medical check-up terlebih dahulu. Selanjutnya ketiganya melakukan pemeriksaan di bidokas Polda Metro Jaya. Pada kesempatan tersebut terlihat jelas bekas luka sayatan operasi pada bagian samping perut bagian kiri. Luka itu terlihat seperti jahitan biasa yang telah mengering dan menyatu dengan kulit serta rata panjang sekitar 30 cm. Kabir dokes Polda Metro Jaya, Kombes Heri Wijatmoko mengatakan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pasien di daerah luka operasi tersebut. Menurutnya secara fisik, kondisi luka di tubuh korban pasca pengambilan ginjal sudah membaik. Sebagai informasi, sebelumnya Polda Metro Jaya bersama Polres Bekasi menangkap kasus perdagangan ginjal internasional. Kejadian tersebut sempat viral terjadi di kawasan Tarumbajaya, Bekasi. Dalam kasus TPPO ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkapkan polisi berhasil menangkap 12 orang tersangka. Mereka berasal dari sindikat, luar sindikat, hingga instansi dalam kasus perdagangan ginjal tersebut. Diketahui ada satu anggota poli berinisial Aibda M alias D dan satu pegawai imigrasi berinisial AHA alias A. Kini keduanya dijerat pasal TPPO. Sementara itu diketahui jumlah orang yang menjadi korban dalam praktek sindikat ini totalnya mencapai 122 orang. engine mempunyai 6 orang yang pertama adalah sugerap penguat tersebut memerintah. Jika yang menikmati,, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton